Untuk engkau tidak mencintai, tidak kumpul, tidak berteman, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang kumpul ahlul khair itu memang ada kebaikan di dirinya, makanya cocok. Tapi yang kumpul sama ahlul syar, itu kadang-kadang jangan disalahkan yang syar atau yang bejat. Dia cocok, kodoh bejati misalnya ini. Jadi kadang-kadang kita ini nyalahkan orang, salah kumpul anakku ini, salah kumpul bujuku ini salah koncok, gak ada. Kalau dia gak cocok, gak mungkin. Memang ada ketertarikan, kena temen yang sejalan. Weh, tambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita membahas tentang pertemanan. Kita ini manusia makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan kita, kita ini gak bisa hidup sendiri. Jangan lagi sampai Nabi Adam aja gak bisa sendiri. Diciptakan oleh Allah, Hawa. Maka, dalam pertemanan, kita mesti pandai-pandainya memilih teman. Karena teman ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk setiap individu. Sampai dikatakan oleh ulama, As-Sohib sahib. As-Sohib sahib. Sohib itu teman, sahib itu dalam bahasa Arab artinya narik. Kalau kita berteman dengan orang soleh, kita ditarik untuk berbuat kesolehan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang ahlus syar, yang bejat, ya kita ditarik dalam kebejatan. Minimal, orang yang berteman dengan orang yang gak baik itu, kalaupun dia tidak sampai ketarik karena kuat imannya, minimal, dia melihat kemaksiatan hal yang biasa. Ma'udzubillah, kita ini gak minum khomr. Kita punya teman minum khomr. Dan biasa. Ketika kita berteman dengan dia, bisa jadi kita minum khomr. Tapi, kalau kiman kita kuat, setidaknya, kita itu melihat khomr hal biasa, walaupun gak minum. Kalau dulu, kita melihat khomr ini umul khaba'id, khomr ini haram, atau maksiat ini, karena belum kumpul orang peminum. Ketika kumpul orang peminum, jangan lagi nahi mungkar dengan nasihat, dengan hati pun gak nahi mungkar. Sekap wopo. Lakum a'malukum walana a'malana. Amalmu, amalmu, amalku, amalku. Nah ini, sudah menunjukkan do'ful iman. Menunjukkan lemahnya iman, ketika kita itu diam, melihat kemungkaran, hatinya ada, protes. maka itu, disebutkan disini nanti, beberapa hal, yang nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan yang penting, untuk kehidupan kita, istri kita, anak-anak kita. Pak, sampean kalau punya istri, kumpulnya orang gak baik, ya jangan harap istri Anda bisa jadi orang baik. Anda berhak untuk melarang, jangan kumpul mungkung. Saya pengalaman, Pak, dari Ustaz ini pengalaman, banyak perceraian terjadi, ketika istri salah kumpul. Kumpul orang-orang yang gak beres, berubah dengan suami. Minta cerai, ini semuanya. Malah ada yang minta cerai, kepada suami, karena dia ini punya temen, temennya ini rondok kabel. Dan dia itu memilih jadi rondok, agar klop sama mereka. Begitu sudah dijalani kehidupan, dalam janda ini, mulai dia berubah, nyesel, dan lain-lain. Kadang-kadang sampai seperti itu. Makanya Anda sebagai suami berhak, untuk melihat siapa teman-teman istri Anda. Sebaliknya juga begitu, istri, memberi nasihat kepada suaminya, kalau temannya gak baik. Kalau dilihat teman-temannya, suka ke karaoke, suka ini, jangan boleh, Pak Ojo. Ketularan, ketularan. Makanya pertemanan ini bahaya. dengannya beliau mengatakan, se-yogianya, wahai saudaraku, untuk engkau tidak mencintai, tidak kumpul, tidak berteman, kecuali orang yang bertakwa. dan biasanya, biasanya, orang yang kumpul ahlul khair, itu memang ada kebaikan di dirinya, makanya cocok. Tapi yang kumpul sama ahlul syar, itu kadang-kadang, jangan disalahkan yang syar, apa yang bejat, ya cocok, kodoh bejati, misalnya. jadi kadang-kadang, kita ini nyala kenoran, salah kumpul anakku, salah kumpul, kebu juhaku ini salah koncok, enggak ada. Kalau dia enggak cocok, enggak mungkin. Memang ada ketertarikan, kena teman yang sejalan, weh, tambah. Jadi jangan nyala kenoran, Bapak saya dulu, kalau saya berteman dengan siapapun, beliau enggak pernah nyalakan teman saya, yang salah saya. Yang nyuruh kau berteman dengan mereka, salah pada ada. Kamu sendiri, apa mereka narik kamu, harus berteman dengan saya? Enggak. Cuma, makanya kalau masukkan anak ke pesantren, hati-hati juga. Pesantren sekarang ini, kadang-kadang buaan anak mokong-mokong. Cari pesantren, yang mau ritas anak-anaknya itu baik. Begitu masuk pesantren, berubah anak kita. Tapi kalau pesantrennya banyak anak yang bandel, ya akhirnya malah jadi bandel anak kita. Masuk pesantren, enggak malah jadi wong api, malah jadi bandel. Malah kenal narkop, malah kenal si enggak karu-karuan. Kenapa? Salah pilih pesantren. Makanya, saya bapak-bapak tak ilmih, ojo ngolek pesantren pokok murai. Ojo ngolek pesantren pokok sing wapi ai. Sing mewah. Belum tentu. Belum tentu. Ada satu orang, orang tuanya datang ke saya, mengeluhkan anaknya, dimasukkan pesantren yang mahal, kenal pornografi, kenal narkoba, malah gara-gara pesantren kumpul dengan orang kaya-kaya. Makanya, cari pesantren yang disitu ada guru yang mendidik, murabi. Ini yang penting. Bertemanlah dengan orang yang bertakwa, wa ahlal ilmih, dan orang yang memiliki ilmu. Katanya ulama, atuyur ala ashbah yi hatatiyur. Manu'iku, ini manu'iku, ini beri, terbangnya, bareng dengan jenisnya. Gagak itu terbang sama gagak, manuk gerejo mbak gerejo. Anda pernah gak lihat, perkutut itu terbang bareng mbak gerejo mbak kagak jadi siji? Gak pernah. Mereka satu grup. Nah, artinya, orang yang bareng-bareng itu, mirip-mirip sudah semua. Makanya, saya selalu menyarankan, kalau bapak-bapak ini punya anak perempuan, terus dipinang oleh seorang laki-laki, kan mesti kita harus tahu, ini laki-laki ini benar apa enggak, baik apa enggak. Salah satunya, yang paling penting dilihat siapa, teman-temannya anak ini. Oh, teman-temannya ini golongan, anu, singkrang-krang. Cingkrang-cingkrang. Jengkot-jengkot murad marit. Tapi, ini gak, ini tetap nahdi, ini tetap NU. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau, kumpul sama mereka, ya mereka. Ini kumpul sama orang yang suka cacimaki. Sahabat Nabi. Orang yang seneng, gak seneng sama sahabat Nabi. Tapi, dia beda. Dia kumpul, tapi gak ada. Ini kumpul, gak seneng sama ahlul bayt, sama abaib gak seneng. Iya. Sama, sama mereka. Makanya hati-hati. Kalau, ada orang tanya, ada orang bintang anak kita, kita tanya ke orang, konjol nih hari ini sopoh. Sudah ini mujarob. Kalau kita cari tahu dia sendiri, banyak aib-aib yang kadang ditutupi. Yang kita gak tahu. Cuma, kalau sudah teman, bisa diraga. Yes. Ini konjolnya suka gitu loh. Judi online, judi online. Tapi dia gak tahu. Gak tahu konangan. Gak mungkin. Seperti itu. Dan carilah teman yang jangan terlalu ambisi dunia. Nanti lupa akhirat. Gak gelem ngaji, gak gelem pengajian, dan lain-lain. Karena ketahui lah, seorang itu bersama nanti di Padang Mahsyar, kumpul dengan siapa yang dia cintai, dia idolakan di dunia. Sebagaimana dalam hadith yang sahih, ya, al-mar'u ma'aman ahab, orang nanti berkumpul dengan orang yang dia cintai. Jadi pak, sebagaimana di sini teman-teman orang-orang ini, di sana juga orang-orang itu. Kalau anda punya teman di sini orang baik-baik, ya insya Allah sampai di surga, ya ambil uang-uang iku. Tapi kalau sampai temannya orang yang tidak baik, tapi saya sholat, tapi temannya pada orang, ya gak iso, gak iso. Kalau orang bakal kumpul, kita akan jokong-jokong mengikinkun, ya padang mahsyar. Karena kan orang punya teman gak baik itu hadithin, ya dia ikut gak baik, atau dia menganggap apa yang dilakukan temannya yang gak baik itu hal biasa. Itu loh. Padahal gak boleh seperti itu. Rasulullah bersabda, Orang itu dilihat teman duduknya. Orang itu keyakinan tergantung temannya. Agamanya, akhlaknya tergantung temannya. Maka orang harus melihat Maka lihatlah. Kalian, pada seseorang itu, siapa temannya? Pak, jangan anda ini merasa jadi kaya malaikat ngunu. Wah, aku masih konjokung ngunu, aku alhamdulillah gaus. Saya kasih tahu ya. Sampean ini bersih. Sampean ini bersih, badannya bersih. teman sampean empat ini panuun. Kira-kira yang empat orang ini panunya hilang gara-gara sampean, atau sampean yang panuun kayak uang papa tinggi. Apa hilang panuunnya uang-uang ini? Sampean yang ikut panuun. Jadi ga mungkin. Kecuali kebalikannya. Empat orang bersih, satu panuun. Baik. Menang ini. Sing panuun digenakno. Dibenerin. Insya Allah hilang. Lek kuat iman. Lek kaya panuun. abem-apati. Makanya sampe sebegitunya. Sampai disebutkan di kitab ini nanti. Bakwah pun kepada orang-orang yang gak baik. Itu min gheri mu'asyarah tanpa kumpul. Ya mesti lah dirin. Orang suka minum. Orang suka judi. Ini harus didakwai. Diajak ngomong. Didatengin. Ditemenin. Sampai berubah. Nah ini bukan artanya berteman. Ini dakwah. Tapi jangan terus berteman. Keluar bareng. Ini bareng. Oh gak bisa. Kalau satu-satu mesti kuat-kuatan gitu. Mugi-mugi kuat imannya kita. Tapi kalau kita banyak dia satu. Banyak menangnya kita. Santri di pondok. Saya itu kalau mengibaratkan santri di pondok. Ketika dia dididik di pondok. Kalau setahun, dua tahun. Ini kayak emas sepuhannya masih berapa? Kerat. Mesti tipis sepuhannya. Pulang sebulan aja kadang-kadang hilang kabe masnya. Tapi kalau selama lima, enam, tujuh tahun semakin tebal. Emasnya itu semakin tebal. Nah kalau semakin tebal pulang-balik pulang mesin emasnya ini kuat. Bahkan bisa mempengaruhi orang nanti di daerahnya. Kalau enggak anak luar-luar lulusan pondok masih gampang kepengaruh. kadang pulang enggak balik kok. Karena kepengaruh teman. Kata Rasulullah falyam dur'ahadukum manyu khalil. Ayo lihatlah dengan siapa kita berteman. Rasulullah bersabda al-jali su-saleh. Teman duduk yang baik itu lebih afdol daripada kita di rumah sendiri. Zaman ini sekarang karena banyak komunitas yang enggak baik maka afdolnya kita ini uzlah. Uzlah itu sering-sering di rumah. Ya sampai dikatakan oleh ulama az-zaman zamanu su-kud wamula zamatul buyud waridu bilkud ila an-namud ini zaman banyak fitnah hadirin. Keluar ini banyak fitnah. Makanya afdolnya ini zaman kita diem jangan banyak komen tinggal di rumah puas dengan rezeki yang ada jalani sampai meninggal Husnul Khatimah. Kalau enggak bahaya. Ini omongannya ulama ini dulu hadirin. Dikira kalau di rumah enggak kena enggak dapat kabar. Yang dikhawatirkan ini hadirin. Yang dikhawatirkan orang-orang dulu itu kalau sudah keluar ketemu teman gila wagar. Ketemu gosip macem-macem omongan yang enggak benar. Itu dulu. Nah ini dulu ini orang itu jangan keluar rumah supaya selamat dari kabar yang enggak benar. itu dulu. Sekarang di tengah rumah dapat kabar. Kemarin televisi. Sekarang televisi yang gede itu disimpelkan jadi saksaku handphone. Semua kabar masuk di sini. Banyak saya punya beberapa teman dia pakai handphone tapi tidak grup tidak ada yang tahu nomernya kecuali istrinya anaknya selesai. Karena dia butuh. Dia butuh. Cuman syaratnya enggak boleh ngai kabar macem-macem. Gede telepon anaknya istrinya temannya enggak dapat. Kalau mau ngubungin dia ini harus ngubungin anaknya setengah mati. Tapi dia punya handphone enggak ada yang dikasih. Kenapa? Mau selamat dan pikiran mau tenang. Ini bahaya handphone ini. Ini sekarang jali suku malam. Karena kita ini kadang-kadang duduk sama handphone ini lebih banyak daripada televisi. Duduk sama handphone bisa berjam-jam. Tangi turu muka handphone. ngumpi kopi rokokan handphone. Kak kroso setengah pak dengan handphone satu jam. Terus kerja. Terus kerja ada kosong ngeliat handphone. Pulang sampai rumah ketemu Bojo ngomong sedilu Bojo ini nyekel handphone ini nyekel handphone. Mau tidur nyekel sampai ngantuk turu. Ini jalis hukum. teman duduknya sampean. Makanya jangan pilih yang buruk. Kalau temannya grupnya buruk waduh foto simul buka karu-karuan. Kabar yang masuk enggak karu-karuan. Agak yang pandai memilih teman. Maka hati sama handphone. Khususnya anak-anak kecil-kecil jangan dikasih handphone sudah. Jadi bodu enggak ngerti apa-apa. Memang hiburan ini. Buat kerja bisa. Buat maksiat juga bisa. Kemudian teman yang baik itu lebih afdol daripada kita di rumah. Tapi di rumah sendirian lebih afdol daripada keluar temannya enggak benar. Mending kita ngurangi berinteraksi dengan orang. Orang yang paling selamat akhir zaman nanti yang banyak di rumah dan jauh dari berita. saya kalau lihat apalagi yang saya enggak habis pikir ini bazir. Saya enggak bisa, saya enggak ngerti, saya enggak paham dosanya orang-orang yang jadi bazir itu kayak apa. karena bazir ini yang menentukan pikiran orang banyak sekarang. Saya ketemu sama ketika subhanallah waktu di Surabaya saya berjumpa dengan orang bazir yang top. Dia itu cerita wah bazir ini ini yang bayar besar hati ini. Ini setiap orang itu mungkin punya bisa lebih daripada berapa 10 akun. kalau apabila atau bisa lebih dari 10 akun. Kemudian dari 10 akun hidupnya di handphone 10 tadi itu jajer wong bitu wong bolu wong 10. 10 orang dikali ini ngiring satu berita bisa sampai Indonesia. Ada bayarannya. Setiap 10 ini bazir ini ini grup A nanti punya bazir lagi yang satu namanya grup B itu pertemanan itu buah ya makanya sampai enggak usah heran kalau ada nanti berita semua nyaji magi dan orangnya enggak ada yang tahu kita. Kita kebawa ngerok nyaji magi padahal ini semuanya seks grup yang 10 ini disikat ya disikat nabi Muhammad hidupnya cuman provokasi madu domba orang ini hati-hati ya berteman dengan handphone selamat menikmati Terima kasih.